Tidak meratanya pendidikan yang terjadi di Indonesia dengan persoalan yang mengelilinginya bagaikan lagu usang yang tak jua berganti. Tidak adanya tenaga pengajar dan bangunan sekolah yang telah lama kosong menjadi faktor dari ketertinggalan pendidikan di sini. Karena itulah, di pedalaman Indonesia belum bisa merdeka dari kebodohan maupun kemiskinan. Pendidikan belum menjadi prioritas dan mereka tidak punya banyak pilihan selain membantu orang tua mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi mereka, setiap cita-cita itu hanyalah sebuah angan yang sangat sulit untuk diraih. Dapat makan setiap hari saja sudah menjadi berkat yang mereka syukuri. Namaku Meta Ika, pengajar muda tangan pengharapan. Sampai saat ini, aku ditugaskan di FLC Rosbori, Yapen, Papua. Mengajar anak-anak di pedalaman adalah hal yang tidak biasa. Sebab, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk itu. Dan aku bersyukur Tuhan memberikan kesempatan untuk berada di sini bersama mereka dan menjadi guru mereka. Selama aku berada di Papua, banyak pelajaran hidup yang aku dapatkan. Tradisi yang ramah, suka menyapa, dan tak jarang mereka sering mengajak kami untuk makan bersama. Tentunya, membuatku semakin betah tinggal di sini. Seringkali juga, masyarakat mengajak kami untuk ke kapal air. Kalau di sini, kapal air itu maksudnya kebun di dalam hutan. Awalnya aku juga kaget dengan istilah itu. Sejak kehadiran kami, guru-guru tangan pengharapan, sekolah kembali aktif dan antusias anak-anak semakin meningkat. Kerinduan mereka akan hadirnya guru kini tercapai. Dalam menjalankan peran guru sebagai pendidik dan pengajar, aku harus menjadi contoh teladan bagi peserta didik. Karena, apa yang dilakukan guru akan menjadi tiruan bagi peserta didik. Seperti kata pepatah mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Maknanya, jika guru masih membuka pikiran untuk berpikir secara nasional, maka muridnya akan mampu berpikir hingga internasional. Atau, jika gurunya bersikap kurang sopan, maka muridnya pun akan bersikap lebih tidak sopan. Oleh karena itu, untuk mengubah perilaku anak-anak didik, guru harus mampu memberikan contoh perilaku yang baik. Aku sangat senang bisa menjadi guru mereka. Dan aku percaya, di kampung ini akan lahir seribu pemimpin masa depan yang siap memajukan negeri ini. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung pendidikan bagi anak-anak yang ada di Rosbori, Papua. Helping people live a better life.